Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Genon Alon Pada kesempatan kali ini Saya akan mereview panel ATS AMF 650KVA Dengan circuit breaker Schneider NS 1000A Oke langsung kita ke nama-nama komponen yang ada di pintu panel ini Pertama adalah indikator lem atau pilot len untuk PLN Terus ini pilot lem untuk genset RST Terus ini amper Ada tiga untuk RST Terus volmeter Hazard meter Untuk meter ini nanti pekerja jika Beban sudah Jika tegangan sudah masuk ke Beban Terus di bawahnya ada Switch selector Volmeter Ketika nanti di posisi RS Nanti yang terbaca adalah tiga pas Tiga lapan puluh Begitu juga dengan SR TR Dan jika posisi RN Nanti yang terbaca adalah Single pas yaitu 220 SN juga TN juga Terus disampingnya ada Tombol selector mode untuk pengoperasiannya Yaitu secara Auto dan manual Kalau kita posisi ke sini nanti Panel ATS ini akan bekerja secara otomatis Dan jika posisinya off Maka Panel ATS tidak berfungsi Terus posisi manual Panel ATS ini akan bekerja secara manual Yaitu dengan Mengoperasikannya dengan tombol 4 ini Ini untuk on PLN Off PLN On Genset Off Genset Nanti ini juga Pilot apa Bus buttonnya ini Jadi satu sama Lampunya Ketika Kita tekan Bus button On Genset Nanti yang nyala adalah Lampu On Genset Begitu juga nanti dengan Off Genset Nanti yang nyala adalah Off Genset Terus ke bawahnya lagi ada Emergency Stop Tombol ini Digunakan ketika terjadi Emergency Yaitu ketika ada Problem di Panel ATS ini Atau di jaringan Bisa kita Tekan dengan Tombol ini Maka breaker akan Off semuanya Baik itu PLN Ataupun Genset Selanjutnya kita Ke bagian dalam Panel ATS Ini tadi Tampilan belakang Pintunya Nah ini Tampilan di dalam Panel ATS Mulai dari Kiri ada 13 MCB Dengan kode M1 sampai M13 Terus Sampingnya ada 4 relay Dan 4 timer R1 T1 Sampai R4 T4 Terus yang paling Ujung ada PFR Yaitu Pass Failure Relay Ini adalah Sebagai indikasi Ketika terjadi Gangguan Atau Salah satu Pass hilang Maka akan Mengindikasikan Atau Memerintahkan Panel ATS Ini bekerja Ini sensingnya Dari PLN RST Atau L1 L2 L3 Terus Di bawahnya Ada Indikator LEM Ini adalah Pass failure Ketika Lampu ini Menyala Berarti Nanti Tegangan Atau Dari Susunan RST Atau Urutan RST Ini ada Yang Kebalik Atau Salah satu Dari Tegangan RST Ini ada Yang Hilang Terus Ada Overvoltage Ada Undervoltage Jika Lampu ini Menyala Berarti Terjadi Overvoltage Jika Yang Sebelahnya Sini Ada Menyala Berarti Ada Undervoltage Ini Di bawahnya Ada Settingan Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Untuk Settingan Overvoltage Jadi Nanti Misalkan Settingannya 390 Atau 390 Hampir 400 Lebih Dan Jika Tegangan Melebihi Dari Petas Settingan Kita Tadi Maka Akan Mengindikasikan Overvoltage Dan Lampu Ini Akan Menyala Terus Disini Ada Timer Delay Nanti Kita Setting Berapa Detik Nanti Satuannya Detik Terus Di bawah Ada Settingan Untuk Undervoltage Dan Sambingnya Ada Timer Delay Nanti Jika Kita Disini Kita Setting 370 Misalkan Terus Tegangan Yang Masuk Ke PFR Ini Kurang Dari 370 Maka Akan Mengindikasikan Undervoltage Dan Terminal Ini Akan Close Terminal Output Yang Sebelah TC Common Terus Sebelah Ini Apa Namanya Normally Close Terus Sebelah Sini Ada Normally Open Ini Sekarang Posisinya Masih Disini Karena Untuk Simulasi Nanti Saya Menggunakan Tegangan PLN Kebetulan Tegangan PLN Adalah Single Pass Jadi Sementara Kita Pasang Disini Nanti Untuk Aktual Yang Ketika Menggunakan Tegangan 3 Pass Nanti Akan Pindah Ke TA Sini Jadi Nanti Ketika Terjadi Apa Namanya Gangguan Otomatis Hubungan Antara Common Dan TA TCE Dan TA Akan Terputus Dan Mengindikasikan Atau Memerintahkan Relay Yang Ini Relay Ini Saya Gunakan Untuk Manggil Jenset Atau Sensing Autostar Yang Melalui Terminal Disini Dan Yang Kabel Satunya Lagi Itu Nanti Digunakan Untuk Sensing Otomatis Semua Relay Ini Untuk PLN Kita Bahas Sedikit Mengenai Relay Ini Saya Gunakan Relay Sneder Dengan Kode RXM Yaitu 230 Val AC Terus Saya Menggunakan Relay Timer Omron H3 CR Nah Ini Untuk Setting Kita Setting Nanti Berapa Detik Terus Bawanya Sini Ada Terminal Block Ada 3 PG Ini TB1 12 Pin TB2 12 Pin Juga TB3 6 Pin Nah Disini Ada Kabel Min Dan Plus Nanti Yang Akan Di Hubungan Ke Batray Yaitu Min Plus Batray Jenset Kabel Ini Berasal Dari Baterai Charger Output Baterai Charger Melalui MCB Melalui MCB Ini Dan Melalui Relay Ini Jadi Nanti Sistemnya Ketika Jenset Hidup Baterai Ini Sudah Tidak Baterai Charger Ini Sudah Tidak Bisa Men Supply Ke Baterai Jenset Supaya Tidak Terjadi Pengecasan Atau Charging Bersamaan Dari Alternator Jenset Itu Sendiri Terus Di Selanjutnya Ada Tiga Relay Yang Ini Tadi Untuk Auto Star Jenset Terus Yang Dua Ini Adalah Untuk Interlock Interlock Breaker Ini Meskipun Di Dalam Breaker Ini Sudah Ada Interlock Saya Tambah Untuk Interlock Di Relay Ini Biar Lebih Safety Lagi Disini Saya Menggunakan Baterai Charger 24V DC Dari Deep C Dengan Kode DSE 9701 24V 5A Nah Untuk Circuit Breaker Saya Menggunakan Circuit Breaker Dengan Tipe Compact NS 1000N Yaitu Punya Schneider Yang Ini Untuk PLN Sedangkan Yang Ini Untuk Chainset Dan Itu Terlihat Boost Bar Di Dalam Dengan Warna Merah Kuning Hitam Nanti Outgoing Berada Di Belakang Sana Dari Bawah Ini Boost Bar Untuk Incoming PLN RST Terus Yang Ini Incoming Untuk Jenset RST Juga Nanti Neutral Jadi Satu Karena Saya Menggunakan Circuit Breaker 30 Dan Kabel Kabel Ini Nanti Yang Saya Gunakan Untuk Pengetesan Panel ATS Ini Oke Langsung Kita Coba Pengepresian Dengan Cara Otomatis Sekarang Kondisi Indikator Lem Masih Off Semua Kita Masukkan Dulu Tegangannya Dari PLN PLN Sudah Masuk Kita Naikkan MCB Nya Dulu Semuanya Karena Kalau MCB Nya Masih Belum On Belum Bisa Difungsikan Sekarang Lampu Punya PLN Sudah Nyala Berarti Sudah Berarti Tegangan Sudah Masuk Posis Selektor Masih Off Kita Pindah Ke Auto Timer Sudah Bekerja Untuk Breaker Untuk Off Breaker Jensite Ini Untuk On Ini Delay Untuk On PLN Sekarang PLN Sudah Kondisinya Sudah On Sekarang Kita Coba Simulasikan Seolah PLN Mati Lampu Kita Mantikan MCB PLN Breaker Langsung Off Terus Kita Nyalakan Jensit Sekarang Punya Jensit Sudah On Sekarang Kita Coba Nyalakan Lagi Punya PLN Nah Ini Breaker Untuk Open Jensite Timer Untuk Open Jensite Jensite Sudah Off Baru Timer Timer Closed Breaker PLN Bekerja Timer Timer Closed Dan Dan Punya PLN On Sekarang Kita Coba Manual Kita Pindahkan Ke Off Terus Ke Manual Kalau Selektor Kalau selektor Sudah Ke Posisi Manual Jadi Relay Relay Yang Di Atas Ini Akan Mati Semua Kecuali Yang Di Bawah Akan Aktif Sekarang Kita Coba Untuk Mengoperasikannya Karena Ini PLN Masih Nyala Kalau Kita Mau Mindahkan Ke Jensit PLN Harus Kita Matikan Dulu Ini Dengan Kondisi PLN Dan Jensit Tegangannya Sudah Masuk Semua Kita Matikan Punya PLN Sekarang PLN Sudah Off Ini Keduanya Off Berarti Disini Haset Terbaca 0 Dan RN Nya Juga Masih 0 Sekarang Kita Jensit Jensit Sudah Nyala Tegangan Terbaca 220 Dan 50 Hz Dan Indikator Di ZB Jensit Sudah On Dan Cara Untuk Memasukkan Ke PLN Lagi Harus Kita Matikan Dulu Punya Jensit Baru Kita Masukkan Ke Jensit Misalkan Kita Paksa Nggak Akan Mau Nggak Akan Pindah Harus Kita Mentikan Dulu Punya Jensit Baru Kita Masukkan Ke PLN Sudah Terbaca Lagi Dan Status Di CB Sudah On Punya PLN Dan Punya Jensit Off Nah Ini Untuk Simulasi Emergensinya Ketika Kita Tekan Ini Disini Harus Off Semua Selain Gini Sudah Off Semua Dan Untuk Merilis Kita Kembalikan Seperti Ini Baru Kita Nyalakan Lagi Punya Jensit Atau Punya PLN Contohnya Kita Nyalakan Punya PLN Baru Mau Masuk Kita Matikan Lagi Misalkan Dari Push Button Ini Tidak Berfungsi Atau Dari Relay Relay Ini Tidak Berfungsi Bisa Kita Aktifkan Langsung Dari Sini Karena Tegangan Sudah Masuk Di UVT Jadi Kita Tidak Usah Mempal Lagi Karena UVT Dan Ini Kita Langsung Kan Jadi Untuk Mengoperasikan Dari Sini Pun Bisa Misalkan Kita Nyalakan Punya PLN Sekarang Kondisinya Off Kita Masukkan Disini Untuk Push Untuk On Disini Untuk Off Kita On Sekarang On Punya PLN Misalkan Kita Mau Mindah Ke Jenset Harus Dimatikan Dulu Punya PLN Harus Dioff Dulu Baru Ditekan Tombol Punya Yang Jenset Ini Misalkan Kita Paksa Kayak Gini Kita Paksa Untuk Masuk Ke Jenset Gak Akan Mau Jadi Harus Kita Off Kan Dulu Baru Kita Masukkan Ke Jenset Sekarang Jenset Sudah On Begitu Juga Cara Mengembalikannya Ke PLN Misalkan Kita Paksa Untuk Masuk Ke PLN Gak Akan Mau Harus Kita Mantikan Dulu Punya Jenset Baru Kita Masukkan Ke PLN Oke Sekian Sampai Sini Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Terima Kasih Sudah Nonton Video Dari Channel Genawan Alon Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh HD Zimbaha 接 T Em F Pass Su D Hos